Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara gonjang-ganjing atas lahan kebun binatang Bandung alias Bandung Zoo terus berlanjut. Pemerintah kota Bandung menurut rencana segera melakukan penyegelan setelah surat peringatan ketiga dilayangkan kepada Yayasan Margasatwa Taman Sari. Kasus sengketa lahan kebun binatang Bandung ini bermula dari ketidakmampuan pihak pengelola yakni Yayasan Margasatwa Taman Sari untuk melunasi utang sewa sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah peka Bandung. Namun pihak pengelola menolak membayar karena belum ada keputusan ingkrah dari pengadilan tentang pemilik sebenarnya dari lahan seluas 13 hektare itu. Sebelum disegel, kebun binatang Bandung masih beroperasi seperti biasa. Yang dimaksud dengan pengamanan itu aset tanah, bukan masalah aset kebun binatang. Kebun binatang, Pemdamah tidak pernah mengklaim memiliki atau mempunyai. Yang diyakini dimiliki oleh pemerintah kota itu adalah tanahnya. Kalau kebun binatang mah, mungkin itu miliki Yayasan. Kebun binatangnya, satwanya, atau mungkin satwa itu ternyata tadi kami mendapatkan informasi, itu pun beragam kepemilikan. Hari ini, satwa PP yang itu tugas satwa PP kan, akan menyampaikan peringatan terakhir yang, kalau ini tetap tidak diabaikan, ya sesuai dengan hak kami, bahwa kami akan mengambil alih, bukan kebun binatang, kami akan mengamankan itu mungkin dengan ada proses penyegelan dan sebagainya. Nah, mohon ini semua dipahami, dalam rangka ini kita menegakkan hukum. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan Jurnal Skompasivi, Fida Alatas, di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Fida, seperti apa kepastian tentang rencana penyegelan lahan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo ini? Apakah hari ini masih beroperasi? Selamat siang, Juno dan juga saudara. Memang pemerintah Kota Bandung ini menyebut akan melakukan penyegelan terhadap Kebun Binatang Kota Bandung setelah melayangkan surat teguran terakhir atau surat teguran ketiga pada Senin 25 Juli 2023 lalu. Dan menurut pihak pemerintah Kota Bandung, memang penyegelan ini akan dilakukan kalau tidak pada hari Rabu kemarin, ya akan dilakukan pada hari ini, yakni hari Kamis. Dan Juno dan juga saudara, penyegelan ini dilakukan karena pemerintah Kota Bandung ini mengklaim memiliki lahan dari Kebun Binatang Kota Bandung secara sah berdasarkan keputusan pengadilan tinggi. Dan hingga saat ini kalau kami pantau memang masih belum terlihat kemudian adanya petugas-petugas dari pemerintah Kota Bandung baik yang bersiap atau bahkan melakukan pengamanan untuk melakukan penyegelan di area Kebun Binatang Kota Bandung ini. Tapi meskipun begitu, Juno dan juga saudara, kalau kami pantau ini sudah bersiaga kemudian kelompok masyarakat yang mengklaim mereka adalah kelompok masyarakat peduli dengan Kebun Binatang Kota Bandung di sekitar pintu gerbang Kebun Binatang Kota Bandung Masyarakat peduli Kebun Binatang Kota Bandung ini sudah berjaga sejak H plus 1 dilayangkannya surat teguran terakhir oleh pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP, yakni sejak hari Selasa kemarin. Kami menanyakan kepada pihak Kebun Binatang Kota Bandung sampai kapan kemudian ini atau penjagaan ini akan dilakukan. Pihak Kebun Binatang Kota Bandung menyebut bahwa penjagaan ini akan terus dilakukan untuk kemudian memastikan kondisi nanti itu akan berjalan dengan kondusif. Dan kalau kita pantau dari operasional Kebun Binatang Kota Bandung hingga saat ini masih beroperasi seperti biasa Juno. Ini dibuka pada pukul 9 dan kami pantau juga masih banyak kemudian masyarakat yang melakukan kunjungan ke Kebun Binatang Kota Bandung. Dan kalau dari pihak Kebun Binatang Kota Bandung juga menyebut bahkan setelah pelayangan surat teguran terakhir ini jumlah kunjungan masyarakat ke Kebun Binatang Kota Bandung ini masih terbilang normal Juno. Baik, video untuk saat ini jika sudah disegel oleh pemerintah Kota Bandung lalu bagaimana kepastian baik nasib dari para pegawai dan juga hewan-hewan koleksi dari Bandung Zoo ini? Jika nanti kemudian penyegelan ini benar akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dari pemerintah Kota Bandung menyebut bahwa untuk hewan-hewan atau untuk operasional Kebun Binatang Kota Bandung ini masih akan tetap beroperasi. Artinya masyarakat masih bisa berkunjung ke sini. Dan pemerintah Kota Bandung menyebut bahwa kunjungan masyarakat ini akan digratiskan. Dan untuk pengelolaannya ini pemerintah Kota Bandung nanti kemudian akan menunjuk atau bekerjasama dengan PKBSI atau Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia untuk kemudian mengurus satwa yang ada di dalam Kebun Binatang Kota Bandung. Namun hal ini kemudian juga dikritisi oleh pihak Kebun Binatang Kota Bandung karena memang untuk menunjuk kemudian pengurus satwa di Kebun Binatang Kota Bandung ini tidak bisa sembarangan. Izin untuk pengurusan satwa di Kebun Binatang ini dikeluarkan oleh lembaga konservasi di mana perizinan ini dikeluarkan oleh menteri dan masa berlaku atau jangka berlaku perizinan ini ini berlaku selama 30 tahun. Lalu kemudian yang juga dikritisi oleh pihak Kebun Binatang Kota Bandung dari keputusan akan menyegel Kebun Binatang Kota Bandung oleh pemerintah Kota Bandung ini adalah terkait surat teguran terakhir yang dikeluarkan oleh Satpol PP atau levelnya ini adalah level pemerintah Kota Bandung di mana menurut Kebun Binatang Kota Bandung secara hukum seharusnya terkait hal ini, terkait kemudian penyegelan dan juga terkait pengurusan satwa yang ada di Kebun Binatang Kota Bandung ini adalah produk dari pusat yang tadi kita ketahui bersama ya ini Menteri Lingkungan Hidup atau KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan terkait surat teguran terakhir atau surat teguran ketiga ini juga dikritisi karena memang berlakunya ini hanya 1x24 jam artinya kalau kemudian pihak pemerintah Kota Bandung ini melayangkan surat pada tanggal 25 Juli 2023 atau pada hari Senin kemarin maka paling lambat harusnya penyegelan ini dilakukan pada hari Selasa 26 Juli 2023 Juno Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat